Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, kita masih bisa bertatap muka di Zoom webinar ini dalam rangka kajian, Safari Kajian Awildan Islamic School 2022. Insya Allah, Abu dan Umuh, serta Ananda, siswa-siswi Awildan Islamic School dan pemirsa yang berada di rumah, Safari Kajian Awildan kita akan estafet atau berketerusan sampai dengan Mei 2022, Insya Allah. Jadi silahkan Abu dan Umuh, serta Ananda, bisa mengikuti Safari Kajian Awildan dengan penuh seksama dan siapkan diri kita untuk selalu mengikutinya. Insya Allah kita akan menghadirkan guru-guru besar kita, Ustaz-Ustaz Kibar yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Baik Abu dan Umuh yang dirahmati Allah SWT, bagi Abu dan Umuh yang belum join, silahkan segera join. Bisa langsung klik link yang sudah di-share oleh panitia kami, kemudian input nama, kemudian input email yang aktif, dan join webinar. Caranya gampang seperti itu. Baik Abu dan Umuh yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita akan menghadirkan Ustaz Kibar kita, Ustaz Zainuddin Al-Banjari LC. Yang insya Allah sebentar lagi beliau akan bergabung bersama kami. Abu dan Umuh yang dirahmati Allah SWT, sebelum kita memulai kajian ini, Ahsan akan bacakan rule kajian pada hari ini. Seperti biasanya Abu dan Umuh dimohon untuk bisa masuk 15 menit sebelum mulai kajian, kemudian peserta siswa dituliskan sesuai dengan level dan nama yang dimilikinya, contoh SD underscore Nabila. Kemudian peserta yang umum dituliskan lokasi tinggal dan nama, contoh Tangerang underscore Umuh Nabila. Untuk akhwat, harap untuk mematikan kamera, kemudian mikrofon akan di-mute saat kajian dan dibuka hanya untuk saat sesi tanya-jawab saja. Abu dan Umuh yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya jika Abu dan Umuh ingin bertanya, maka silahkan bisa tulis pertanyaannya di kolom chat. Dan nanti kita akan berikan live question kepada Abu dan Umuh yang kita pilih. Baik, Abu dan Umuh yang dirahmati Allah SWT, semoga dipahami untuk rule kajian pada hari ini. Ada beberapa informasi yang perlu kita sampaikan, terutama tentang Al-Wildan Islamic School. Sesuai dengan arah gerakan kita yaitu sekolah sunnah, maka kita senantiasa berekspansi untuk mengembangkan sekolah Al-Wildan di beberapa cabang. Dan kami sampai dengan hari ini masih menerima pendaftaran atau registrasi siswa baru. Insya Allah kita akan membuka gelombang yang kedua pada tahun ajaran 2022-2023. Dari Januari sampai dengan Juni mendatang. Baik, banyak promo yang bisa kita sampaikan ya Abu dan Umuh semuanya. Misalkan ada diskon 100 pendaftar pertama. Untuk bagi boarding, potongan ada 10 juta uang pangkal. Kemudian full day ada potongan 5 juta dari uang pangkal. Bagi yang saudara kakak adik atau sibling, ada juga diskon 25% dari uang pangkal. Dan untuk anak yang ketiga dan seterusnya ada diskon 50% dari uang pangkal. Masya Allah ya. Al-Wildan memberikan kemudahan-kemudahan semua itu hanya untuk Abu dan Umuh semuanya. Hanya untuk memberi kesempatan kepada putra-putri kita untuk bisa menerima mengenyam pendidikan sunnah. Di sekolah sunnah yang menjadi pilihan kita semua. Al-Wildan tentunya. Al-Wildan Islamic School. Dan Al-Wildan untuk cabang-cabang Al-Wildan yang sudah aktif pada hari ini. Pada sampai dengan hari ini ada Al-Wildan 1 di Kelapa 2 atau Gading Serpong. Kemudian Al-Wildan 2 di Bekasi. Al-Wildan 3 di Theater BSD City. Kemudian Al-Wildan 4 di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kemudian Al-Wildan 5 di Benhil. Nanti insya Allah kita akan menerima info-info Al-Wildan. Cabang-cabang Al-Wildan yang lain. Dan untuk tahun ajaran 2022-2023. Nanti akan aktif Al-Wildan 7 di Serang. Baik Abu dan Umu yang dirahmatkan Allah SWT. Coba kita sambungkan dengan Ustadz Kibar kita. Yang akan mengisi pada kajian hari ini. Ustadz Zainuddin Al-Banjari. Baik kita coba kontak beliau dulu. Baik mungkin Ustadz Zainuddin masih dalam persiapan. Masya Allah hari ini insya Allah kita akan mengetengahkan tema makna La ilaha illallah. Lafad La ilaha illallah Abu dan Umu dan pemirsa yang ada di rumah dan semuanya sering kita lafadkan. Sering kita katakan, sering kita sebutkan baik di dalam zikir kita, baik di dalam sholat kita, atau bahkan di zikir-zikir kita sehari-hari. Zikir pagi, zikir petang. Banyak yang kita sebutkan lafad tersebut. Nah ahsannya atau akan lebih baik ketika kita memang benar-benar mengetahui tidak hanya translasi saja, tapi jauh daripada itu kita juga diharapkan dan diwajibkan untuk bisa mengetahui makna yang terkandung di dalam lafad ini. Karena La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini maknanya sangat mendalam. Dan hari inilah kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana Ustadz Kibar kita, Ustadz Zainuddin Al-Banjari Elsie akan memberikan ilmu kepada kita semua, akan memberikan tausiah kepada kita semua tentang makna yang terkandung di dalam lafad La ilaha illallah. Sesuai dengan tema hari ini. InsyaAllah. Coba kita cek dulu Abu dan Umu apakah sudah tersambung. Pesertanya kita masih lumayan sedikit ini. Hampir mencapai 500. Alhamdulillah. Baik. Abu dan Umu yang dirahmatkan Allah rupanya Ustadz Zainuddin belum ready untuk bergabung bersama kita. Abu dan Umu yang dirahmatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa selalu memberikan kesempatan bagi putra-putri calon siswa baru. Calon siswa baru. Baik yang di kota maupun yang di desa dan seluruh Indonesia untuk bisa bergabung bersama Al-Wildan Islamic School. Dan mudah-mudahan Al-Wildan selalu berkembang dan selalu menjadi sekolah sunnah yang menjadi panutan bagi kita semua. Dan menjadi pilihan utama bagi semua orang tua, wali murid. Baik. Untuk info PPDB, baik bisa Abu dan Umu catat di sini. Untuk Al-Wildan 1 bisa menghubungi di nomor HP 081-3567-88687. Untuk Al-Wildan 2 Bekasi, silakan hubungi pada nomor 0821-2105-6078. Sementara untuk Al-Wildan 3 BSD City bisa menghubungi nomor kontak kami yaitu pada nomor 087-88-366-1010. Sedangkan Al-Wildan 4 di Lebak Bulus dan Al-Wildan 5 Jakarta Benhil bisa menghubungi kontak nomor kami yang ada di nomor 08-233-90-32020. Baik. Alhamdulillah untuk Awildan 7, insya Allah kita akan aktif di tahun ajaran baru nanti yaitu tahun pelajaran 2022-2023. Abu dan Umu semuanya bisa kontak kami pada kontak yang sudah tersedia di layar yaitu pada nomor 081-2324-28096. Atau di nomor kontak kami yang lain yaitu di 081-28-89-57505. Kemudian untuk Al-Wildan 14, Alhamdulillah sudah ready ya. Sudah ready dan sudah mulai menerima pendaftaran juga. Al-Wildan 14 lokasinya ada di Bumi Putiara, Bogor. Silahkan kontak kami di kontak 081-9063-2307. Baik. Abu dan Umu yang dirahmati Allah SWT kita coba kontak Ustaz Kibar kita, Ustaz Zainuddin Al-Banzai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalamu rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamu rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Masya Allah. Sudah ditunggu sama Om Mirsa ini. Ya, siap, siap, siap. Baik. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan Ustaz Zainuddin Al-Banzai dipersilakan. Apa itu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Innal Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina usiyyiaati amalina. Man yahdihi allahu falamudilla lah. Wa man yudzil falamudilla lah. Wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaquu Allah. Haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaquu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida. Wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma. Wa khalaqa didnya. Terima kasih. Yang beliau dapatkan ya, sinyal mungkin ya, Abu Umu. Mohon ditunggu sebentar. Kita masih mencoba untuk kontak beliau lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT pada hari ini, hari Rabu 23 atau 22 Rajab 1443 Hijri. Kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW dalam sebuah kajian dengan tema memahami makna La Ilaha Ilallah. Kajian ini diperakarsai oleh Al-Wildan International Islamic School. Salawat dan salam semoga semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah SWT dengan nama-nama Allah SWT yang usah dan sifat-sifatnya yang uliah, kita berdoa Allah SWT, inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah SWT selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang memahami makna la ilaha illallah. Dan ini tema yang sangat agung dan sangat penting terutama di zaman sekarang ini. Dan tema ini saya akan bagi menjadi enam poin. Yaitu yang pertama adalah kekhususan la ilaha illallah. Yang kedua adalah hakikat dari la ilaha illallah. Yang ketiga penerapan dari la ilaha illallah. Kemudian yang keempat pembatal-pembatal la ilaha illallah. Kemudian yang kelima adalah sumber la ilaha illallah. Kemudian yang keenam adalah buah manis dari la ilaha illallah. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum. Dan kajian ini saya ambilkan dari tema atau dari sebuah buku yang berjudul Min Ma'alimit Tauhid. Dari pilar-pilar Tauhid. La ilaha illallah. Pilar-pilar Tauhid yaitu la ilaha illallah. Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Hafizahumallahu Ta'ala. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum kaum muslimin. Yang saya cintai karena Allah. Poin yang pertama adalah kekhususan. La ilaha illallah. Dan keutamaan dari La ilaha illallah. Maka kekhususan dari La ilaha illallah. Dia adalah sumber ataupun asas ataupun fondasi dari da'wah Nabi dan para Rasul alaihimussalatu wassalam. Sumber, asas, dan fondasi dari da'wah para Nabi dan para Rasul alaihimussalatu wassalam. Kalau kita perhatikan, ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini sangatlah banyak. Di antaranya, yaitu surat Al-Anbiya, ayat 25. Ayat yang sangat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرُسَّلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Dan tidaklah kami utus seorang Rasul sebelum engkau, melainkan telah kami wahyukan kepadanya. Bahwasannya, لا إلَهَ إِلَّا أَنَا Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku. Maka ibadahilah aku. Ini juga yang menjadi konsep da'wah yang semestinya dimiliki oleh setiap para pendakwah. Yaitu mendakwahkan selalu لا إلَهَ إِلَّا أَنَا Begitu juga dalam surat Al-Ahqaf ayat 21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَذْكُرْ أَخَعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَةٍ نُذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَذْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا أَنَا Dan ingatlah, ketika Nabi yang diutus kepada kaum Ma'at mengingatkan kaumnya bahwasannya أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا أَلَّهُ Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah da'wahnya para nabi. Inilah agamanya para nabi. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadith riwayat muslim dari Abu Hurairah r.a. Al-anbiya ikhwatun min allat Para nabi, saudara dari sepupu, ibu-ibu mereka berbeda. Sedangkan ajaran mereka satu, yaitu ajaran La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, kekhususan dari La ilaha illallah adalah La ilaha illallah awalu wajibin ala'l-mukallaf. La ilaha illallah, kewajiban pertama atas orang yang dibebani untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kewajiban apapun sebelum La ilaha illallah. Sebelum bersyahadat, La ilaha illallah. Dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat nabi Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah r.a. Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, Umir tu an uqatilan nas hatta yashhadu ala'ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat La ilaha illallah. Lihat di situ, pertama kali kewajiban seorang hamba adalah bersyahadat La ilaha illallah. Begitu juga saat Rasul s.a.w. mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Maka pesan da'wah yang paling pertama disampaikan oleh Rasul s.a.w. kepada Mu'ad bin Jabal saat kelak berda'wah ke negeri Yaman adalah mengajak manusia untuk bersyahadat La ilaha illallah. Yaitu dalam hadith riwayat Bukhari, Rasul s.a.w. bersabda, Inna ka sata'ti qawman min ahlil kitab, fa'idha ji'tahum, fa'du'uhum ila an yashhadu ala'ilaha illallah. Wa anna muhammadan rasulullah. Yang artinya, jika engkau mendatangi orang-orang dari ahl kitab di negeri Yaman, maka ajaklah mereka untuk bersyahadat La ilaha illallah. Pertama kali, La ilaha illallah. Dan Muhammad s.a.w. adalah Rasulullah. Ini yang kedua. Kekhususan La ilaha illallah, awwal wajibin ala'l-muqallaf. Bersyahadat La ilaha illallah. Adalah kewajiban pertama atas orang yang sudah balik. Kemudian, kekhususan yang kedua dari La ilaha illallah adalah yaitu La ilaha illallah adalah fitrah manusia. La ilaha illallah adalah fitrah manusia. Manusia saat dilahirkan oleh ibunya berfitrah, bersyahadat La ilaha illallah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat al-Jumar atau surat al-Rum maksud saya. Ayat 30. Fa'aqim wajhaka liddini hanifa. Fitrat Allah alati fataran nasa alaiha. La tabadila likhalqillah dhalikat dinul qayyim. Walakinna aktharan nasa la ya'alam. Maka tegakkanlah wajahmu untuk agama yang lurus. Itulah fitrah. Yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Tidak ada pergantian untuk ciptaan Allah SWT. Itulah agama yang lurus. Yaitu agama La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah SWT. Dan begitulah manusia saat dilahirkan. Senantiasa di atas la ilaha illallah. Yaitu sebagaimana dalam hadith riwayat Bukhari dari Abu Hurairah RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tidak ada bayi yang terlahir kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fitrahnya adalah La ilaha illallah. Maka kedua orang tuanya lah penyebab yang menyebabkan dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani. Ini adalah yang ketiga. Kekhususan La ilaha illallah yaitu fitrah manusia. Setiap manusia yang terlahirkan, maka dia fitrahnya adalah La ilaha illallah. Kemudian, ahibatifillah, afanillah wa iya'kum. Selanjutnya, yang kedua poinnya adalah hakikat dari tauhid. Atau hakikat dari La ilaha illallah. Apa hakikat dari La ilaha illallah? Maka hakikat dari La ilaha illallah adalah yaitu La ma'abuda bihaqin illallah. Hakikat dan pengertian dari La ilaha illallah. La ilaha maksudnya La ma'abuda bihaqin. Yang artinya, tidak ada zat yang diibadahi dengan benar. Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan benar. Illallah, kecuali Allah. Jadi, La ilaha itu adalah, ilaha artinya Tuhan yang diibadahi. Dalam bahasa Arabnya, ma'abud. Makanya disebutkan La ma'abuda. La ilaha, tidak ada ilah. Ilaha artinya ma'abud. Tidak ada zat yang diibadahi. Bihaqin dengan benar. Kata-kata dengan benar ini dari mana? Karena banyak Tuhan-Tuhan yang diibadahi. Tapi tidak benar. Tapi Tuhan-Tuhan tersebut adalah bakil. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 62. Allah berfirman, Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah, dialah Tuhan yang hak, dialah zat yang diibadahi yang hak. dan sesungguhnya apa saja yang mereka ibadahi selain Allah, itulah Tuhan yang batil. Makanya harus ada kata hak di dalam makna La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak, dengan benar. dan makna yang sempurna dari La ilaha illallah. Yaitu tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sudah dapat ya kita pengertian dan makna yang sempurna dari La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha la ma'abuda bihaqqin illallah. Tidak ada zat yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Itu makna yang sempurna dari La ilaha illallah. Kenapa harus ada kata-kata hak? Karena banyak Tuhan-Tuhan di dunia ini, tetapi peribadatan kepada mereka tidak benar. Banyak Tuhan-Tuhan di dunia ini, tetapi peribadatan kepada mereka tidak benar. Batil. Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berhak untuk diibadahi. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kau muslimi yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. pada kesempatan kali ini kita juga membahas tentang makna-makna yang tidak benar dari La ilaha illallah. Sebagian orang memaknai La ilaha illallah adalah dengan makna dengan makna tiada pencipta selain Allah. Seperti sebagian kelompok Islam memaknai La ilaha illallah dengan kata La qadira ala lakadira ala lakadira ala lakadira ala lakadira ala Allah. Tidak ada yang maha kuasa atas penciptaan selain Allah. Dalam bahasa lain, tidak ada pencipta selain Allah. Mereka memaknai La ilaha illallah dengan tidak ada pencipta selain Allah. Maka kita katakan memang benar. Tidak ada pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 102. Yang demikian itu ialah Allah Tuhan kalian. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain dia. Maha pencipta segala sesuatu. Betul. Allah maha pencipta segala sesuatu. Di dalam ayat yang lain juga surat Ar-Ra'ad ayat 16. Qulillah khaliku kulli syaih. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Katakanlah Allah adalah pencipta segala sesuatu. Betul Allah pencipta segala sesuatu. Benar. Keyakinan Allah pencipta segala sesuatu. Tetapi tidak tepat ketika kita mengartikan La ilaha illallah dengan tiada pencipta selain Allah. Sampai di situ saja tidak tepat. Mengapa demikian? Karena meyakini Allah maha pencipta Segala sesuatu itu juga keyakinan yang diyakini oleh orang-orang musyrik Quraish. Meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pencipta segala sesuatu. Itu juga keyakinan oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, oleh orang-orang kafir Quraish, Abu Ja'al, Abu Lahab. Dan itu disebutkan sekitar enam ayat dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-Ankabut ayat 61. Allah berfirman. Dan sesungguhnya jika kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan maka niscaya mereka akan menjawab Allah. Lihat. Sama kan keyakinannya dengan kita? Jadi tidak ada pencipta selain Allah. Sama dengan kita keyakinan mereka. Begitu juga disebutkan oleh Allah di dalam surat Luqman ayat 25. Jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraish. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab Allah. Sama keyakinannya. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Kenapa Rasulullah SAW tetap memerangi kaum Yahudi, kaum Nasrani, orang-orang kafir Quraish? Padahal kalau seandainya mereka beriman, tidak boleh Rasulullah SAW memerangi mereka. Maka jawabannya adalah perbedaan antara kita, umat Nabi Muhammad SAW, dengan mereka, umat Islam, dengan mereka, orang Yahudi dan Nasrani, adalah perbedaannya. Yaitu mereka, meskipun meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, tetapi mereka beribadah. Selain kepada Allah, mereka juga beribadah kepada perantara-perantara. Berhala-berhala matahari dan bulan. Disinilah letak perbedaannya. Dalam urusan ibadah. Kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW, beribadah hanya kepada Allah. Semata. Tiada sekutu bagi Allah. Makanya makna yang sempurna dari la ilaha illallah tadi adalah tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada ma'bud Tuhan yang diibadahi. Bukan hanya sekedar tiada pencipta. Ini pada ikhwa yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, makna yang kurang sempurna juga dari sebagian orang adalah tiada Tuhan selain Allah. Kata mereka makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah SWT. Ahibati fillah, a'vanillah wa'iyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah SWT selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kalau dikatakan tiada Tuhan selain Allah, maka kurang tepat. Karena di dunia ini banyak Tuhan-Tuhan yang dijadikan Tuhan oleh manusia selain Allah SWT. Makanya para ikhwa yang dirahmati oleh Allah SWT, orang-orang kafir Quraish, ketika Rasulullah SAW mengatakan, Ya ayyuhannas, ulu la ilaha illallah, tuflihu, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang diibadahi dengan benar, kecuali Allah, maka kalian akan beruntung. Maka Abu Jahal, Abu Lahab, mereka paham bahwa kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka yang terjadi adalah mereka wajib meninggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini menunjukkan ada Tuhan-Tuhan selain Allah yang dijadikan Tuhan oleh manusia. Maka tidak tepat kalau kita katakan tiada Tuhan selain Allah. Begitu saja. Harus tiada Tuhan yang diibadahi dengan benar selain Allah. Bahasa Arabnya, لا معبودة بحق illallah. Allah berfirman dalam surat ayat 5. Kata dalam surat ayat 5, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهَاً وَاهِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابًا Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu yang menunjukkan bahwa ada Tuhan-Tuhan. Tuhan-Tuhan itu. Tuhan yang satu saja. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berarti menunjukkan bahwasannya mereka paham. makna la ilaha illallah. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah maka wajib bagi saya harus beribadah hanya kepada Tuhan Allah. That yang paling berhak paling benar untuk diibadahi. Nah ini dua makna yang keliru ketika orang memaknai la ilaha illallah. Yang pertama tiada pencipta selain Allah. Yang kedua tiada Tuhan selain Allah. Makna yang benar dari la ilaha illallah adalah la ma'abuda bihaqin illallah. Tidak ada Tuhan yang diibadahi dengan hak, dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. itulah makna dari la ilaha illallah pengertian dari la ilaha illallah yang sempurna. Baik. Ahibbati fillah afanillahu iya'kum. Kemudian yang patut diperhatikan saat kita membahas poin yang kedua ini pengertian la ilaha illallah dan hakikat la ilaha illallah maka saat kita meyakini tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah maka berarti ada konsekuensi dari makna itu. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kita meyakini hanya Allah yang mempunyai kekuasaan hanya Allah yang mempunyai penciptaan pengaturan maka hanya Allah yang paling berhak untuk diibadahi ini poin penting setelah kita membahas pengertian la ilaha illallah yang benar kemudian kita sebutkan pengertian la ilaha illallah yang menyimpang maka kita harus yakini melalui pengertian tersebut maka la ilaha illallah jika seorang memaknainya tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah maka berarti dia harus meyakini saya yakin yakinnya bahwa tidak ada Tuhan yang maha pencipta maha pengatur maha berkuasa kecuali Allah ini konsekuensi dari makna tadi paham maksud saya siapa yang berdoa hanya kepada Allah meminta pertolongan isti'ana hanya kepada Allah hanya kepadamu kami minta pertolongan minta pertolongan dalam keadaan yang sempit hanya kepada Allah yaitu istighatah ingatlah ketika kalian beristighatah kepada Tuhan yang maha kuasa Tuhan yang maha kuasa maka siapa yang meyakini makna la ilaha ilallah tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah berarti dia konsekuensinya mengakibatkan dia harus meyakini bahwa hanya Allah yang maha pencipta maha pengatur maha berkuasa makanya lihat ya ayat pertama yang merupakan perintah di dalam Al-Quran ayat perintah pertama dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 di dalam Al-Fatihah tidak ada kata perintah di dalam Al-Baqarah dari ayat 1-20 tidak ada kata perintah ada kata perintah dari Allah kepada makhluk kepada hamba yaitu wahai manusia beribadahlah kalian seluruh inilah ilaha ilallah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi beribadahlah kalian seluruh kepada siapa kami beribadahi Allah kepada Rabbakum Tuhan kalian yang mempunyai kuasa yang memelihara kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa maka siapa yang memaknai la ilaha ilallah tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah maka berarti konsekuensinya harusnya dia meyakini tiada pencipta pengatur berkuasa selain Allah dan itu selalu bergandengan antara peribadatan dengan kekuasaan jika anda berdoa kepada Allah berarti secara tidak langsung anda meyakini Allah maha kuasa maha pencipta maha pengatur jika anda meyakini Allah maha kuasa maha pencipta maha pengatur menghidupkan mematikan memberikan rezeki di daratan di lautan di udara dan di alam semesta maka wajib bagi anda untuk beribadah hanya kepada Allah berdoa hanya kepada Allah mengapa? karena hanya Allah yang bisa mengabulkan doa bukan jin bukan malaikat bukan para rasul para nabi bukan orang-orang sudah mati beristighatha isti'ana isti'adah minta pertolongan minta pertolongan dalam keadaan yang sempit minta perlindungan hanya kepada Allah mengapa? karena hanya Allah yang sanggup untuk mengabulkan itu semua itu keyakinan saling berkaitan dengan yang lainnya peribadatan dengan kekuasaan kenapa kita beribadah kepada Allah tidak beribadah kepada Yesus tidak beribadah kepada sapi tidak beribadah kepada patung tidak beribadah kepada berhala karena hanya Allah yang maha kuasa maha pencipta maha pengatur jika kita meyakini Allah maha pencipta maha kuasa maha pengatur maka minta tolonglah kepada Allah berdoa hanya kepada Allah sholat kuasa zakat haji membaca Al-Quran berzikir berharaplah pahala dari amal ibadah amal ibadah itu semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini itu konsekuensi dari la ilaha illallah baik sekarang ahibbati filah afanillah wa iya bagaimana cara ini poin ketiga sekarang merealisasikan la ilaha illallah di dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana cara merealisasikan la ilaha illallah dalam kehidupan kita sehari-hari caranya ada dua disebutkan dalam la ilaha illallah la ilaha dan ini disebut dengan rukun la ilaha illallah yang pertama yaitu rukun annafyu annafyu yang artinya peniadaan meniadakan Tuhan yang diibadahi selain Allah la ilaha meniadakan Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah disebut dengan rukun yang pertama dari la ilaha yaitu rukun annafyu jadi cara merealisasikan la ilaha illallah dalam hidup kita kita tidak pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah dan ibadah itu ada dua macam yang pertama berdoa minta tolong minta perlindungan minta pertolongan dalam keadaan yang sempit isti'anah isti'gathah isti'adah bertawakal menyembeli bernadhar itu ditujukan hanya untuk Allah ini ibadah pertama ibadah kedua sholat puasa zakat haji membaca Quran berzikir itu berharap pahala hanya dari Allah nah itu ya maka orang yang ingin merealisasikan la ilaha ilallah di dalam dirinya dia wajib meniadakan Tuhan yang diibadahi selain Allah dia wajib meniadakan Tuhan Tuhan selain Allah dia wajib berlepas diri dari Tuhan Tuhan selain Allah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran tentang perkataan Nabi Ibrahim yang menyebutkan bahwa beliau berlepas diri dari Tuhan selain Allah dalam surat Al-Mumtahanah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayat 4 sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau ketika Nabi Ibrahim berkata kepada orang-orang musyrik sesungguhnya kami berlepas diri nafiu meniadakan berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah kami tiadakan sembahan selain Allah dan kami ingkari kekafiran kalian dan telah nyata antara kalian dan kami permusuhan dan kebencian ini cara merealisasikan la ilaha illallah berlepas diri dari Tuhan selain Allah membenci perbuatan kesyirikan kekufuran itu cara merealisasikan diri makanya di dalam perkara saat hari raya atau hari-hari besar orang-orang kafir ini bukan urusannya hanya mengucapkan happy new year kemudian happy merry christmas bukan urusannya bukan hanya itu urusannya ada kaitannya dengan rukun la ilaha illallah orang yang mengucapkan la ilaha illallah bersyahadat la ilaha illallah cara merealisasikan di dalam dirinya la ilaha illallah tersebut dia harus la ilaha dia harus menafikan Tuhan selain Allah dia harus mengingkari kekufuran dia harus berlepas diri dari Tuhan selain Allah dia harus membenci perbuatan kekufuran kesyirikan begitu sebenarnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini rukun pertama merealisasikan pertama meskipun meskipun yang kafir yang musyrik tersebut adalah para kerabat wajib untuk berlepas diri dari mereka sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man had allaha warasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au asyiratahum kamu wahai Muhammad s.a.w. tidak mendapati tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya tidak mungkin ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang jadi teman dekat saling cinta mencintai dengan orang yang menantang Allah dan Rasul itu konsekuensi dari itu itu realisasi dari la ilaha dia harus la ilaha menafikan Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah termasuk menafikan Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah menafikan kekufuran membenci kesyirikan kekufuran dan pelaku-pelakunya meskipun meskipun itu adalah para kerabat tapi ingat jangan sampai dimaknai dengan kata membenci ini boleh berbuat zalim boleh mengkibah boleh mengambil hartanya tanpa kemerah ini tidak benar tidak boleh boleh membakar rumahnya membunuh orang ini tidak tidak boleh seperti itu keyakinan kita jika ingin merealisasikan la ilaha ilallah kita wajib membenci perbuatan kesyirikan kita wajib membenci perbuatan kekufuran di dalam diri kita dan kita wajib berlepas diri dari Tuhan Tuhan selain Allah dan orang-orang yang menyembah Tuhan Tuhan selain Allah walaupun itu kerabat kita nah ini realisasi pertama dari la ilaha ilallah menafikan Tuhan yang diibadahi selain Allah kemudian realisasi kedua adalah menetapkan illallah dan ini rukun kedua dari la ilaha illallah yaitu yang disebut dengan rukun al-isbat rukun apa al-isbat al-isbat yaitu penetapan menetapkan Tuhan yang berhak diibadahi hanya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan Tuhan yang berhak diibadahi hanya Allah maka cara merealisasikan la ilaha ilallah yang kedua adalah beribadahnya hanya untuk Allah yang saya sebutkan tadi ada dua cara berdoa hanya kepada Allah isti'anah minta tolong hanya kepada Allah istighathah minta perlindungan bertolongan dalam keadaan yang sepit hanya kepada Allah isti'adah minta perlindungan hanya kepada Allah tawakkal hanya kepada Allah bernazar hanya karena Allah menyembeli hanya karena Allah ini cara yang pertama cara yang kedua menetapkan ibadah hanya kepada Allah yaitu sholat puasa zakat haji membaca Quran berzikir hanya ingin pahala dari Allah itu cara merealisasikan yang kedua dari la ilaha illallah illallah hanya Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berhak untuk diibadahi tidak ada berdoa kepada para malaikat para rasul para nabi jin bahkan orang yang sudah mati tidak ada berdoanya hanya kepada Allah tidak perlu untuk menjadikan perantara antara seorang hamba dengan Allah langsung berdoa kepada Allah kenapa? karena illallah hanya Allah kecuali Allah yang paling berhak untuk diibadahi tidak ada permintaan syafaat kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini para ikhmin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah realisasi atau cara merealisasikan la ilaha illallah di dalam diri kita yang patut diperhatikan juga cara merealisasikan la ilaha illallah ini adalah harus dua-duanya berlaku yaitu rukun annafiyu dilakukan dan al-isbat dilakukan annafiyu dilakukan al-isbat dilakukan peniadaan Tuhan yang berhak di ibadah selain Allah dilakukan menetapkan ibadah hanya untuk Allah dilakukan kalau cuma rukun satu dilakukan tidak sempurna la ilaha illallah contoh ada orang cuma mengerjakan la ilaha ada orang mengerjakan cuma la ilaha tiada Tuhan ya tiada Tuhan maka ini tidak Tauhid makanya para ulama mengatakan wannafiyul mahbu laisa bitauhid peniadaan saja bukan Tauhid peniadaan saja bukan Tauhid kemudian kalau ada orang cuma mengucapkan illallah illallah penetapan saja bukan Tauhid kalau cuma peniadaan saja berarti menjadi ateis tidak bertuhan kalau penetapan saja berarti menjadi semuanya dianggap Tuhan maka harus ada dua rukun annafiyu peniadaan sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah dan rukun al-isbat menetapkan ibadah hanya untuk Allah dua hal ini mutalaziman saling melazimi satu dengan yang lainnya nah ini ahibatifillah afanillahu wa'iyyakum taib kemudian sekarang kita mempelajari poin yang keempat yaitu pembatal pembatal la ilaha illallah pembatal pembatal la ilaha illallah yang pertama adalah melakukan kesyirikan yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara-perkara yang khusus menik Allah ini pembatal la ilaha illallah sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ashura ayat 78 79 yang artinya demi Allah sungguh kami kata orang-orang kafir nanti di akhirat demi Allah dulu kami benar-benar di dalam kesesatan yang nyata mengapa demikian kami menjadikan kalian Tuhan Tuhan selain Allah ya sama dengan Tuhan yang memelihara alam semesta Allah jalla zikruhu ini ahibatifillah afanillah wa iya maka pembatal la ilaha illallah yang pertama adalah kesyirikan apa itu kesyirikan menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah apa saja perkara yang khusus milik Allah perkara ibadah yang bertamakan khusus milik Allah maka menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara ibadah berarti membatalkan la ilaha illallah karena telah melakukan kesyirikan seperti tadi berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala meminta pertolongan perlindungan kepada selain Allah subhanahu kemudian yang kedua adalah seperti juga berniat untuk selain Allah seperti yang sudah saya sebutkan tadi praktek beribadah itu ada dua beribadah ada dua pertama menujukan ibadah hanya kepada Allah yang kedua berharap pahalanya dari Allah niatnya untuk Allah juga berharap pahala dari Allah juga tapi berharap pujian dari manusia ini termasuk daripada pembatal la ilaha illallah dalam perkara ibadah pembatal la ilaha illallah dalam perkara ibadah juga adalah yaitu ketaatan taat kepada selain Allah taat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perihal bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan termasuk daripada pembatal la ilaha illallah adalah kekufuran apa bedanya kesyirikan dengan kekufuran kesyirikan adalah menyamakan selain Allah ingat ya password atas kesyirikan adalah menyamakan setiap terjadi penyamaan berarti itu adalah kesyirikan setiap terjadi penyamaan berarti itu adalah kesyirikan penyamaan selain Allah tidak dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah yaitu ibadah diantaranya ya tadi saya kurang termasuk di dalamnya juga kekuasaan tidak ada yang mengatur mencipta berkuasa di langit di bumi di lautan di daratan selain Allah gunung merapi hanya Allah yang mengatur bukan jin laut selatan hanya Allah yang mengatur bukan jin ya dan seterusnya maka jika ada yang menyamakan selain Allah meyakini bahwa selain Allah mengatur mencipta berkuasa berarti dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah yaitu kekuasaan itu tadi yang pertama yaitu pembatal la ilaha ilallah adalah kesyirikan baik itu syirik akbar syirik as'ra dan kesyirikan maknanya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus kemudian yang kedua kekufuran apa bedanya kesyirikan dan kekufuran kalau kekufuran lebih umum dibandingkan kesyirikan jadi kalau kita bisa garis ini saya gariskan seperti ini perhatikan ini adalah kesyirikan kesyirikan di dalam ini saya gariskan kesyirikan kekufuran 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 di luar ini mohon dilihat mudah-mudahan bisa terlihat jadi kesyirikan bagian dari kekufuran setiap musyrik maka dia kafir tidak setiap kafir musyrik karena kekafiran bisa saja dengan mendustakan Al-Quran mendustakan hadis-hadis Rasul mendustakan syariat Allah atau bisa saja dengan keragu-raguan ragu terhadap Allah ragu terhadap kebenaran kenabian Rasulullah ragu terhadap hari kiamat di kekufuran atau bisa saja kekufuran kemunafikan lisannya mengaku Islam hatinya penuh dengan kekufuran setiap kesyirikan pasti kekufuran tidak setiap kekufuran kesyirikan nah ini adalah pembatal dari la ilaha illallah kemudian kita sekarang lanjut pembatal la ilaha illallah dan ini adalah perkara yang sangat indah yaitu perkara pembatal la ilaha illallah adalah faidah dan buah manis dari la ilaha illallah apa buah manis dari la ilaha illallah yang pertama yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dulu ya buah manis dari orang yang bersyahadat la ilaha illallah maka dia akan senantiasa ikhlas ikhlas beribadah yang menyebabkan istiqamah dan istiqamah berujung kepada husnul khatima ya buah manis dari la ilaha illallah adalah dia akan ikhlas dalam ibadah ikhlas itu apa yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan pahala kecuali dari Allah tidak ingin pujian dari manusia tidak ingin hadiah dari manusia dia hanya ingin pahala dari Allah itu ikhlas dan orang yang ikhlas pasti istiqamah makanya saya nasihatkan pada diri saya pribadi sebelum bapak ibu saudara saudari sekalian jika ada amalan kita naik turun kadang semangat kadang turun kadang semangat kadang turun itu dicek keikhlasan karena orang ikhlas pasti istiqamah Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf surat Fussilat innalazina qalu Rabbunallah thumma istiqamu sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah itu disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 30 surat Al-Ahqaf ayat 13 orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah itu ikhlas maka pasti dia istiqamah karena tujuannya cuma satu dapat pahala dari Allah beda dengan orang yang tidak ikhlas tujuannya sudah bercabang ingin pahala dari Allah ingin pujian juga dari manusia saat manusia tidak memuji malas saat manusia tidak memberi hadiah tidak semangat beribadah kepada Allah nah ini buah manis la ilaha illallah di dunia dia senantiasa akan ikhlas yang mengakibatkan dia istiqamah di dalam beramal ibadah kalau sudah istiqamah maka dia akan mendapatkan husnul khatimah sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala surat ayat 30 inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istakamu tatanazzalu alihimul malaikat allatakhafu walatahzan wa abishiru biljannati latikuntuntun tu'adil sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah ikhlas dia maka kemudian mereka teguh istiqamah ya maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu merasa takut janganlah kamu merasa sedih bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu kapan itu saat mau meninggal husnul khatimah ya taib kemudian keutamaan la ilaha illallah yang kedua yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia di dunia terjaga hartanya kemudian nyawanya kehormatannya tidak boleh hartanya diambil tanpa kebenaran nyawanya direnggut tanpa kebenaran kehormatannya dilecehkan tanpa kebenaran ini di dunia dia suci dijaga ya sebagaimana hadis tadi riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radiyallah anhumah umirtu an uqatilan nas hatta yashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salawa yutuzaka fa idha fa'alu dhalika asamu minni lima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum alallah yang artinya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah sampai mereka bersyahadat la ilaha dan muhammad rasulullah mendirikan sholat bayar zakat jika mereka melakukan itu terjaga dariku harta meredarah mereka dan harta harta mereka kecuali dengan kebenaran berdasarkan syariat islam dan hisab mereka kelak di akhirat sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala nah ini keutamaan di dunia yang kedua buah manis la ilaha illallah yang kedua yaitu darahnya hartanya terjaga tidak dibenarkan untuk diteteskan tidak dibenarkan untuk diambil tanpa kebenaran kemudian buah manis la ilaha illallah yang ketiga ini di akhirat sekarang yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia tidak pernah masuk ke dalam nerakanya Allah pasti masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala ya sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam meresabda man mata wahua man qala la ilaha illallah dakhal aljannah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal aljannah siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga siapa yang ucapkannya la ilaha illallah terakhir ucapannya di dunia la ilaha illallah masuk surga di dalam riwayat yang lain inna allaha harrama ala nara man qala la ilaha illallah khalisan min hati sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya dimasukkan ke dalam surga diharamkan dari api neraka pengharaman dari api neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia ada dua pengharaman pengharaman masuk ke dalam neraka sama sekali tidak pernah masuk yang kedua pengharaman tidak pernah kekal di dalam neraka tidak pernah kekal di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala itu itu yang ketiga yang keempat buah manis dari la ilaha illallah adalah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya maka dialah orang yang paling berbahagia berbahagia mendapatkan syafaat Rasulullah apa itu syafaat Rasulullah kelak di hari kiamat Rasulullah akan meminta kepada Allah ampunan agar orang tersebut diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam syurga itulah syafaat Rasulullah dan itu yang paling bahagia mendapatkannya adalah orang yang mengucapkan la ilaha ilallah murni dari hatinya ikhlas hanya karena Allah sebagaimana hadith riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Abu Hurairah Radiyallah Abu Hurairah bertanya Ya Rasulullah man as'adun nasib syafaat tika ya malqiyam wahya Rasulullah siapa manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaat mukelak pada hari kiamat maka Rasulullah bersabda Aku telah mengira wahai Abu Hurairah tidak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang hadith ini yang lebih pertama dari engkau lima adalah hadith karena aku melihat engkau orang yang paling gigih mencari hadith Rasulullah Rasulullah bersabda manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hati kemudian ahibati fillah termasuk dari la ilaha illallah buah manisnya adalah yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia akan masuk ke dalam surga apapun amalnya selama tidak melakukan kesyidikan sebagaimana hadith Rasulullah bersabda man syahida la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa anna isa wa anna isa ibna mariam kalimatuhu al-kaha ila mariam wa ruhul min wal jannat wa anna ra haqqum adkalah allahu jannah ala makana minal ala subhanallah siapa yang bersyahadat la ilaha illallah dan muhammad rasulullah dan bersyahadat isa adalah putra mariam dan ruh dari Allah kalimat yang Allah berikan kepada mariam alaihassalam dan bersyahadat bahwa surga benar adanya neraka benar adanya misai Allah masukkan ia ke dalam surga ke dalam surga apapun amal apapun dosanya Allahu akbar orang yang bersyahadat la ilaha illallah pasti masuk surga apapun dosanya maka ini adalah salah satu dari keutamaan keutamaan la ilaha illallah ini kira-kira bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah mohon maaf tadi saya terlambat setengah jam atas jadwal yang sudah ditentukan yang jelas kita sudah satu jam berbicara di sini masih ada waktu sekitar 30 menit untuk sesi pertanyaan Wallahu'alam shalallah nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin maka saya kembalikan acara kepada pembawa acara Wallahu'alam alhamdulillah masha'allah shakran wa jazakum allahu khayy kepada Ustaz Ahmad Zainuddin al-Banjari LC yang sudah memaparkan makna la ilaha illallah baik Abu dan umu serta siswa-siswa al-udhan islamic school dan pemirsa yang ada di rumah tiba-tiba saatnya kami berikan kesempatan kepada dua orang penanya yang sudah menuliskan di Q&A maupun di chat atau di live Youtube baik kita lihat pertanyaannya Ustaz di chat terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustaz Afwan Ana izin bertanya apakah kita apakah jika konsekuensi dari kesalahan memahami la ilaha illallah bisa menyebabkan jatuh kepada kesyirikan mohon penjelasannya Ustaz syukran jazakum Allah khair Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manolah iya sangat-sangat bisa di dalam praktek di lapangan kita katakan tadi ada orang yang memahami makna la ilaha illallah la qadira ala likhhtira illallah tidak ada yang maha kuasa atas penciptaan kecuali Allah di dalam praktek di lapangan akhirnya karena maknanya la ilaha illallah hanya itu maka praktek-praktek yang berbau atau menghantarkan kepada kesyirikan dilakukan diantaranya yaitu menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah dia berdoa kepada perantara tersebut dia bertawakal kepada perantara tersebut yang dia anggap bisa menjadi perantara antara dirinya dengan Allah makanya ini kesyirikan akbar karena berdoa tidak boleh diberikan kecualiannya kepada Allah bertawakal tidak boleh kecualiannya kepada Allah tetapi mereka punya punya alasan kata mereka kami berdoa bertawakal kepada perantara perantara ini tidak mengapa mengapa karena kami masih meyakini Allah maha pencipta Allah maha pengatur Allah maha kuasa nah itu dia jadi bisa menyebabkan penyimpangan akidah yang sangat besar kalau tidak memaknai dengan benar makna la ilaha illallah sebagaimana sudah kita sebutkan tadi menjadikan perantara mereka menganggap bahwasannya beristirafah minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada orang yang sudah mati tidak mengapa mengapa demikian karena selama kita masih meyakini Allah maha pencipta Allah maha pengatur Allah maha berkuasa maka tidak rusak keislaman kita tidak rusak la ilaha illallah kita maka ini tidak benar ya mengapa demikian karena makna yang benar yang sempurna darilah ilaha illallah adalah tiada Tuhan yang berhak diibadahi poinnya ada pada kata ibadah diibadahi kecuali Allah maka pada saat itu bertawakal hanya kepada Allah tidak kepada perantara berdoa hanya kepada Allah tidak kepada perantara kemudian juga praktek yang lain di dalam di lapangan akhirnya berbeda apa menyimpang gara-gara seseorang tidak memahami makna yang benar dari la ilaha illallah saya beri contoh seseorang meletakkan sesaji di laut mereka mengatakan bahwasannya ini tidak mengapa karena kita masih meyakini Allah yang mencipta mengatur berkuasa ini hanya diberikan kepada penguasa laut maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan minta perlindungan kepada selain Allah tidak diperbolehkan untuk mengorbankan sesuatu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena minta perlindungan adalah ibadah mengorbankan sesuatu adalah ibadah dan itulah poros dari la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi poinnya ada pada kata ibadah selain Allah disitu jadi praktek praktek di lapangan akan menyimpang kalau seandainya keliru dalam memaknai la ilaha illallah wallahu'alam na'am jawabannya semoga menjawab dari pertanyaan dari umu nita tadi ya baik abu dan umu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kami berikan live question satu orang penanya nanti akan dipilihkan oleh official kami silahkan yang sudah raise hand mungkin bisa di klik namanya ustad kita akan pilih dari abu ahmad biri silahkan abu baik dari ibu berliana yulia ibu berliana yulia silahkan ibu bisa langsung bertanya kepada ustad silahkan ibu di unmute kita beralih kepada abu hifari bapak hifari silahkan bapak hifari bapak bapak open cam dan bisa langsung bertanya kepada ustad bapak bapak hifari silahkan baik rupanya mungkin ada kendala dari abu dan umu yang kami sebut boleh kita lanjutkan kepada oke ibu pratis nih pratis pratisena ibu atau ananda ini silahkan ananda pratisena atau ibu pratisena silahkan aku mau bertanya ustad oh ananda baik silahkan kenapa zaman dulu itu banyak menyembah berhala dulunya kan gak ada yang menyembah berhala bagus pertanyaannya masya Allah terima kasih kepada ananda pratisena hafizhakum allahu ta'ala bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manolah amma ba'du ada pun jawaban atas pertanyaan tadi kenapa orang zaman dahulu menyembah berhala maka jawabannya adalah salah satu penyebab terbesarnya adalah berlebih lebihan terhadap orang soleh jadi misalkan ada di dalam surat Nuh disebutkan ada lima orang soleh wad suwa ya'u ya'udh nasr lima orang soleh ini saat meninggal dunia maka dibuat oleh kaum yang hidup pada saat itu patung-patung yang menyerupai mereka tujuan awalnya adalah mereka menganggap kalau melihat patung ini saya akan semangat beribadah kalau melihat patung wad saya akan semangat sholat kalau melihat patung suwa saya akan semangat puasa kalau melihat patung yahudh saya akan semangat bersedekah kalau melihat patung ya'u saya akan semangat memberi makan kepada orang-orang ya'u yahudh nasr kalau melihat patung ya'u nasr saya akan semangat berbakti pada orang tua tujuan awalnya itu kemudian pembuat patung-patung itu kaum-kaum yang membuat patung ini meninggal digantikan orang-orang yang baru yang tidak paham tentang apa tujuan pertama dari pembuatan patung-patung tersebut akhirnya iblis membisikkan bahwasannya dulunya orang-orang pembuat patung ini tujuannya adalah untuk menyembah kepada berhala tersebut akhirnya lambat laun berhala itu diibadahi dengan cara patung-patung berhala-berhala tersebut dijadikan perantara antara mereka dengan Allah mereka berdoa kepada patung itu mereka meminta kepada patung itu mereka bersandar hati bertawakal kepada patung itu dengan anggapan patung itu bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah terjadilah kesyirikat itu penyebabnya makanya seperti misalkan berhala lata yang ada di tengah orang-orang Arab lata diambil dari kata lata yang artinya yang artinya membuat adonan roti karena orang ini dulunya adalah orang yang baik orang yang suka membuat makanan untuk orang lain dan dibagi-bagikan kepada orang lain lalu lama-kelamaan ketika orang ini meninggal dibuat patung yang semisal dengan lata kemudian setelah itu setelah dibuat patung akhirnya lambat laun diibadahi begitu ceritanya Wallahu'alam na'am syukran wa jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz Ustaz apakah masih ada waktu masih kita berikan kesempatan untuk yang sudah cat kita disini ada Nidan Bismillah lalu bagaimana kita membentengi dengan tawhid kita agar senantiasa istiqomah sementara keserikan kemusirikan berada di dekat kita sehari-hari Ustaz Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ahibati fillah afanillahu ayakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita maka jawabannya adalah dengan ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadith dituntut dari seorang yang ahli ilmu yang amanah itu yang bisa membentengi kita karena kesyirikan kekufuran yang merebak akan bisa kita ketahui kalau kita memahami apa itu kesyirikan apa itu kekufuran sehingga kita bisa menjauhinya ada pun kalau kita tidak paham bodoh terhadap hal-hal tersebut maka dikhawatirkan kita masuk ke dalamnya tanpa kita sadari makanya doa Rasul beliau berdoa Allahumma inni a'udh bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la'a'lam ya Allah aku berlindung denganmu dari mensyirikanmu dalam keadaan aku mengetahuinya menyadarinya dan aku berlindung kepadamu dari mensyirikanmu dalam keadaan aku tidak menyadarinya aku beristighfar kepada maka obat paling utama adalah menimba ilmu agama Allah berfirman fa'alam annahu la'ilaha ilallah ilmu ilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal beramallah sebelum berbuat dan berkata-kata berilmulah sebelum berbuat dan berkata-kata maka tunjuklah ilmu terus terutama ilmu yang berkaitan dengan tawheed la'ilaha illallah berkaitan dengan akidah yang benar karena itulah yang bisa menjaga kita dari penyimpangan penyimpangan akidah baik itu kesyirikan kekufuran kemunafikan bahkan maksiat hanya dengan ilmu agama seseorang akan terjaga Wallahu'alam syukro atas jawabannya semoga bisa menjawab pertanyaan dari penanya apakah masih boleh satu lagi silahkan baik kita berikan kesempatan lagi kepada pemirsa atau Abu Umu yang sudah raise hand oke baik baik kita beralih ke yang sudah saat ini Assalamualaikum Ustaz dari Ibu Yati dari Jakarta seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa pembatal la ilaha ilallah diantaranya adalah kesyirikan apabila ada orang yang melakukan itu bahkan sampai keluar dari agama Islam tapi setelah bertahun-tahun dia lalu dia kembali masuk Islam kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan keislamannya itu sedangkan dia pernah menyakutukan Allah Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ahibatifillah a'fanillahu iya'kum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita amma ba'at apabila seorang muslim lalu dia melakukan kesyirikan dan terperosok ke dalam kesyirikan bertahun lalu dia bertobat maka bagaimana keislaman tentunya saat dia melakukan kesyirikan maka berarti dia keluar dari agama islam terutama syirik akbar lalu ketika dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala apakah perbuatan perbuatan keislaman yang pernah dia lakukan sebelum kesyirikan akan dikembalikan kepada dirinya maka jawabannya tidak karena dengan satu kali kesyirikan akbar terhapus amal perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad s.a.w. la'in asyirabta la'yahbatanna amaluku jika engkau melakukan kesyirikan sungguh Allah akan menghapuskan amal perbuatan pahalanya akan dihapuskan oleh Allah Allah berfirman kepada para nabi walau asyiraku lahabita anhum makanu ya'amalun kalau mereka melakukan kesyirikan sungguh akan terhapus pahala amalan mereka tetapi ketika orang tersebut bertobat sebelum meninggal sebelum matahari terbit dari barat sebelum hari kiamat maka taubatnya diterima oleh Allah asalkan taubatnya dengan sebenar-benar taubat dan menyempurnakan rukun taubat dan jika dia bertobat maka pahala taubatnya lebih besar daripada apa yang dia kerjakan dari amal-amal soleh sebelum melakukan kesyirikan pahala taubatnya diantaranya dihapuskan seluruh dosa-dosanya pahala taubatnya diantaranya ditutup aib dosa-dosa yang telah lalu baik ketika dia masih hidup atau yang sudah meninggal pada waktu dia meninggal pahala dari taubatnya diantaranya adalah yaitu digantikan dosanya dengan pahala sebesar dosa sebesar itu pula pahala yang dia dapatkan kalau dia bertobat dari kesyirikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman katakanlah wahai Muhammad wahai hamba-hambaku yang melampaui batas janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah sesungguhnya Allah mengampuni dosa dosa seluruhnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga orang yang bertobat dari sebuah dosa maka dia seperti tidak memiliki dosa dihapuskan dosanya kemudian ditutupi aib-aib dari dosanya kemudian yang ketiga diganti dosanya dengan pahala kecuali orang yang bertobat beriman beramal salih maka mereka orang-orang yang digantikan dosa dosa mereka dengan kebaikan kebaikan seperti itu Baik Alhamdulillah Abu dan Ummu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ananda siswa-siswi Al-Ul dan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua rangkaian agenda pada hari ini kajian kita bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Bajari mohon maaf kepada Abu dan Ummu semuanya yang pertanyaannya belum sempat kami jawab nanti mungkin bisa ditanyakan di lain waktu karena sudah merekati waktu asar untuk wilayah Kalimantan wilayah Ustaz maka kami mohon undur diri dan kita akan bertemu lagi di Syafari kajian Islam Al-Wil dan Islamic School pada kesempatan yang akan datang insya Allah nanti akan hadir Ustaz Maududi Abdullah Kamis tanggal 3 Maret 2022 insya Allah baik Abu dan Ummu yang dirahmatkan Allah tetap menjaga protokol kesehatan kita dan tetap juga menjaga kesehatan kita mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari kajian yang kita terima pada hari ini dan membuahkan manfaat juga dari ilmu yang kita dapatkan dari Ustaz Zainuddin pada hari ini syukran wajah kepada Ustaz Zainuddin yang sudah memberikan ilmunya pada hari ini dan syukran wajah juga kepada Abu dan Ummu dan semua yang sudah hadir pada Zoom webinar kajian Islam Al-Wildan pada hari ini kami dari moderator mohon maaf atas segala kekurangan wilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marilah kita tutup dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila atla Astaghfirullah wa'atuh bilaik selamat menikmati selamat menikmati